Intro So ya dan kita langsung aja masuk ke pertandingan kedua game yang pertama antara Altorigo berhadapan dengan GeekFam Welcome Karena disini potensial sekali untuk tim Altorigo berhasil mendapatkan satu buah tarpe yang terhormat Iya belum ada kontes juga dari tim GeekFam kali ini karena kita lihat persisi dari seorang debut yang kali ini udah mencoba untuk mengawakan Bokarapai Disitu udah fadu Airstrike luka karena soal parsya aja menghilangkan seorang Kagura disitu Renfe juga harus hilang Ditambah lagi Turtle didapatkan oleh Altorigo Lumayan sedikit ngilu tapi ternyata masih bertahan di super pataran terakhir Saliboy Tersangkap oleh seorang Adam dengan teker GeekFam nya Saliboy Sekarang itu kalau kita lihat Adam yang udah mulai diharuskan oleh padanya juga Jaliboy Kuiksan ke atas bakal lihat pasti berhasil disumbangnya begitu saja Pertukaran 2 untuk Sasuka, Zut kanan belakang langsung ada di pencapsi dan terjantah 2 poin di langkah dalam bottom lane Gerunginnya luar biasa Adam di tukar 2 player dari tim Altorigo Bang! Udil kali ini malah ngebalikin dia yang mainin clamshotnya dia yang dapetin 2 poin killnya Dan kali ini kalau misalkan kita lihat Pai, Pai dari tadi bener-bener ngeganggu banget dari segi lane Dan Yes Ternyata Pai yang merasukkan poin ini disana Saliboy Ini dari GeekFam bakal berkurang Tapi ternyata disini ada seorang Adam, udah ada satu poin yang disini menribatkan dan final blow Berhenti berubahkan 1 poin tambah, Zut mencoba menerima siapa pun Tapi ternyata 9-9 langsung menumbangkan Zut siar masuk lane Kemudian kita lihat Saliboynya sudah melakukan objektif ke arah turtle yang ketiga kali ini Tanpa adanya kontes, karena kita lihat posisi dari BabyWu cukup jauh Hanya ada Fierce yang deket sekali Ternyata disendang, enggak, masih ada satu lagi Zut! Oh! 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 Tukar dengan adanya Sasumuabai dan Ahmad tiba-tiba cinta datang kepadaku Dunning yang Overton tersatat. Celiboy disana melihat pergerakan dari lawan-lawannya untuk mengaktifkan Vision dan Cleo Movie. Sudah melawan Dragon disana. Lantunya suara terkara belakang karena pertukaran. Ada Ahmad, Point of Block, Prism jadi pilihan. Tiga ucap itu saja. Ada satu pokokan. Satu kuartal Regis dan terkara belakang Ahmad. Dan ternyata tidak. Masih menyelamankan satu poin tambahan. Celiboy dan Medical Boy masih mau lebih renti. Berada peribadi gunakan. Tapi ternyata dari Geek Pump kali ini. Ini adalah tiga item yang sangat wajib dimiliki oleh seorang Marsnya. Tapi kali ini set up di fight. Dilihat di Lordnya. Rapi banget. Empat-empatnya disana. Renvi coba masuk gak bisa. Nesona tadi keluar kami itu saja. The Web Trigger seorang Susus termakan berkali-kali. Yang niatnya Susus maka memakan dari seorang Leo Murpidan. Pagar kali ini Renvi seorang diri masih mencoba menggonceng. Dan Satu Panah Asmara mengenai seorang Renvi terkena di jantungnya. Double kill. Diamankan Tiara Ganggo. Perlawanan di TNJ. Ditarik. Lagi menari seorang Odilondo. Celiboy ditangkap. Celiboy still survive. Tiga mereka Sumpai. Dan bahkan Ompai harus tertumbang disana. Gilangkan tiga player. Dan ini bencana. Tiga player dari tim Geek Pump sudah harus hilang. Geek Pump reverse harus dipulangkan kali ini. Dan tentunya game satu di amankan oleh Alter Ego. Dipulangkan kembali ke base-nya. Dan harus di reset kembali di game yang kedua. Satu kosong dimenangkan oleh Alter Ego. Dengan permainan yang cukup rapi dengan strategi yang ciamik. Walaupun Geek Pump juga bermain rapi. Tapi mereka kehilangan momen ketika Lord bisa diambil oleh Alter Ego. Kedua-duanya bermain dengan sama metode-nya. Metode-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke game yang kedua. Dari Geek Pump. Re-Pam. Kali ini akan menjadi Dracula. Karena? Karena apa? Kalau langsung dipasar begitu saja. Ada Odil disana. Tapi ternyata Odil pun dia gak sakit dari prison-nya. Disanggap begitu saja. Satu warat Sony belum dikeluarkan. Prison menuju ke arah belakang. Dan masih bisa untuk kabur. Dan coba dijemput oleh seorang Rue Rue Rue. Lesley Boy Yes elepоды dari cowboys. Dalam bait tengah Tartoff. Seimbang-sebab Tartoff tapi reward contractor. 泥M tak tapam gitu. Tetap nyata dari tim Alter Ego kali ini. Agak sesipu Applicas. oll di sana. Renaud Obviously nam Writer. Di balik ward kawannya. Ada satuion mermaid sipur dalamức. Tapi kamu semua siapapun ada Shelleyokayp. in a hurry. Tembang seятьiod赤ar tule. Mencoba untuk menipel seorang Odil. Odil gak punya apa ingat lagi. Fleeckert dikeluarkan. Dan nipet Seagrismo yang luar-sendita. Saint rog di salibody berusakan. dengan Leo Murphy mencoba untuk melakukan gengking ke arah debut belum ada Wild Dragon disana Sally Boy tadi yang tercover Wild Dragon ke arah seorang Natalia dan bahkan adatnya semua mendekar Sally Boy ditangkap oleh seorang Udil tapi ternyata itu masih gak efektif masih terlalu sakit ya besarnya Brave Fighters-nya Kilih sendiri didapatkan bersukaran untuk satu dua harus hilang shotter didapatkan Leo Murphy seorang diri dan ini bencana Leo Murphy juga benar tertumpang di arah pasang dan bahkan retribut sediamankan Sally Boy dengan satu padat sonasa disana ternyata Sally Boy beranikan diri tidak ada retribusi dan dead sonata yang berhasil mengelamatkan Tartu-nya dimulai juga dengan ada seorang Adam dan Zungsie yang bahkan survive tapi ada di sana ke Boy Off Dragon belum keluargan tapi ternyata di penelitian justice di pecah tapi di tegak satu untuk satu sepertinya tapi di arah belakang sana masih ada seorang Natalia dan seorang Pai peka sekali dia dead sonata di keluarga dari Midland dan ternyata satu kali swap test dari seorang Udil gak berhasil mengenai seorang Baby karena hello tapi ternyata gak ada Sally Boy kali ini ada retribusi apakah berhasil coba di cover lagi tapi ternyata Risa kasar Sally Boy dan Brickle Boy kalau WN pampung gaset awal itu The Bond dan Sally Boy menjadi pilihan dari semua pemain dari tim Geekbap harus hilang satu Opai sakratul maut dan bahkan Amat pula mengeluarkan satu-satunya kali masih pilihan pada Endison masih firmin masih mencari puding ada wave dragon ke arah seorang Revee di sana terpikir tumpukan Hilang sudah ditanggan Pai Opai BBU nya ternyata susah tersangkat begitu saja defense adjustment Flicker masih bisa digunakan tapi bisa menjadi pilihan utama dalam hidangan kali ini Alterigo dari Midland sana Adam sakratul maut ternyata tidak diulangkan begitu saja 진ik terseketan Yang berbeda tumpahkan, bahkan udara itu seadam. Selly Boy di Maracle Boy, satu tembakan terakhir. Mau gagal cita pada aku dan hampir terwipe out. Ini bencana untuk Geek Fam Revenge. Masih mau dikejar oleh Selly Boy, mau lebih ke arah seorang kajah di San Zunes ya. Ada deh Sonata yang hampir saja membuat kajah Zunes berpulang ke Land of Dawn. Dan yang cepat nih. Iya banget kan. Ditinggalin ya. Ditinggalin begitu saja. Darien V di sana, kalau coba dipangka, purifat telah dikeluarkan. Tidak ada Sonata. Tapi ternyata ada di belakang sana. Tiba-tiba datang cita kepadamu dikamera dengan baik oleh seorang Leo Murphy. Dan bahkan Leo Murphy dengan sabar menahan semua Je Kundo dan juga satu pada Way of Dragon. Perpukaran yang ngejutkan ke arah yang lain. Iya, Leo Murphy udah mau diacak-acak oleh seorang. Oke, tapi Bebyu di depan sana terlalu off-site. Karena kamu bersama sekali. Ingat, seorang Renvidiara pahalakang. Seorang Renvidiara pahalaman. Dan ketika Bebyu ditabrakkan salah-salahan. Jari-jari-jari dengan defense adjustment-nya. Ahmad di sana masih dengan Wittles wajahnya. Tapi ternyata Brave Fighter tidak berhasil. Dan Ahmad malah dibandingkan keadaannya. Timingnya cukup bagus. Ibrel dan sedapakan WFD. Karena seorang Bebyu. Ahmad memotongnya. Triple kill. Looking for Maniac dari seorang Sally Boy. Tapi ternyata Renvidi. Still strong di arah tengah. Benar banget. Hampir saja mendapatkan maniaknya. Dalam momentum yang diboleh Altraco. Sementara mereka menunggu di sana ada top lane. Bisa dihancurkan. Ada bukan dengan Brave Fighter. Tapi apa sih pelan kesana? Udah mengajak-ajakkan isepan darahnya. Geekfame-refame malah Adamnya. Yang tersyukur. Meanwhile ada Frieza. Sally Boy sakratul mouse. Dan Sally Boy still survive in the bottom lane. Wah hampir banget. Ternyata gak 7 day. Ter-shutter begitu saja. Lord sudah diamankan. Dia berpisah kena full mount. The Whale Tracker dengan gopain. Caster Scissor Red V. Double kill di amat jela. Alter Ego pecah. Satu hit terakhir. Apakah terwipe out? Wipe out. Ini bencana. Alter Ego kembali. Mengamarkan poin. 2-0. What a play. What a comeback. We can say that is all comeback. Dimana ketika mereka udah merasa menang dari Geekfame. Dengan Natalya Piri.